hai hai urahmatullahi wabarakatuh ya bosku ya kali ini aku mau ngebahas pot ya ngebahas masalah pot dimana pot ini sebenarnya udah gua pakai selama kurang lebih eh berapa minggu ya kira-kira 12 ya sekitar dua minggu lah dua minggu gua pakai cuman waktu itu aku belum berani nge-review jadi masih coba dulu deh gua coba gua pakai selama dua minggu kira-kira bagaimana hasilnya bagus apa enggak ini ini penampakannya ini namanya adalah smokefetch ya dia 80w seperti ini penampakannya bulan ini aku dapat warna yang gul ya ini ada apa emboss emboss nya dia juga ada kode segala macam penampakannya seperti ini ya kemudian di belakang ada tulisannya fetch to kit di sini ada keterangan kita dapat dua tank kemudian dapat coil yang 0,16 16 sama 0,4 kemudian kita us-us-us tab C ya kemudian ada user manual ini kita buka aja untuk penampakannya nanti aku jelasin lagi deh seperti penampakannya ya jadi ada tulisan emboss lagi warna emas seperti itu aja samping-sampingnya tidak ada belakang ya cuman sekedar standart lah ya loko ya seperti itu oke kita buka nah disini ada kartu garansi ada kartu garansi kemudian ada semacam peringatan jadi kalau mau dipakai baca dulu user manualnya sebelum menggunakan ini adalah user manual ya manualnya oke dan ini penampakannya nah keren ini nggak betul aku dapat yang waktu itu aku beli yang warna ya semi-semi gul gitu ya ini sebenarnya ada plastiknya ada plastiknya cuman aku kupas tadi buatusan jadi sebenarnya seperti ini ada plastiknya gini kan bisa aku lepas jadi selama pemakaian dua minggu ini plastik enggak pernah lepas sekali khusus agar bisa nge-review dengan bosku biar kelihatan bersih ya kan ini oke warnanya seperti ini mengkilap sekali ya glossy sekali dipegang juga enak ya oke nanti kita bahas ya untuk potnya kemudian ini ada tanknya sama koilnya disini koil 0,14 udah disini koil 0,16 nah ini 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 lagi aku pakai masih di dalamnya masih ada liquidnya nih jadi aku nggak 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 berani copot ini ya nggak berani lepas tapi pada intinya ini ada 0,4 sama 0,16 nah bedanya apa di 0,4 sama 0,16 kalau koil 0,4 tes rasa tes rasa yang diberikan itu akan muncul di word 35-40 jadi kalau bosku nanti naikin word lagi kalau 50 ini akan berkurang kalau pakai yang 0,4 koilnya ini pakai MS koil ya kalau di 0,16 bosku bisa menaikkan wordnya jadi kalau misalnya Oh di apa 40 kurang nendang 50 sampai 60 pun ini bisa ini bisa nanti akan kita buktikannya cuman karena ini masih agak sedikit ya mungkin aku akan isi ini dulu deh ini akan yang 0,16 aja dulu ya 0,16 nanti aku tambahin lagi liquidnya buat bosku biar bisa ini bandingkan antara koil 0,4 sama 0,16 kemudian ada ini charger sudah type-c ya bosku ya ini udah udah type-c ya udah type-c ini udah udah berarti nggak ada lagi ya cuma itu nah ini cara menyalakannya bosku cara menyalakannya ini pepasangan dulu aja yang tadi ya 0,16 karena ada liquidnya oke disini ada air flow lubang air flow ada dua nah nanti bosku tinggal sesuaikan nih mau dibuka semua atau ditutup salah satu tapi pengalamanku ketika ditutup salah satu itu berat narinya bosku berat banget narinya jadi aku saranin mending dibuka semua untuk air flow nya mendingan dibuka semua dua-duanya oke kita coba nyalakan ya kita tekan 7 kali 1 2 3 ya seperti itu tulisan fetch nah janda 55 untuk meng-lock mengunci cukup 3 kali 1 2 3 ke-lock powernya ke-lock jadi untuk menghindari kalau misalnya ditaruh kantong ke pencet-pencet jadi tidak ada masalah kekunci kemudian kalau mau dibuka lagi cukup tekan 3 kali 1 2 3 seperti itu ada buka lagi nah kalau kita tekan dua-duanya atas sama bawah ini tombol up and down ini oh ini untuk wordnya oh masih ke-lock nih powernya sorry bosku oke udah unlock kita tekan eh tiga kali eh sorry tekan keduanya secara bersamaan nah wordnya nanti ke-lock jadi kalau bosku pengen tetep diangka 55 tetep 55 dikit tadi agak berubah kalau mau di-unlock nah kalau mau naikkan atas bawah aja bosku kita lihat ini sampai berapa bener ya 80 watt kemudian daruh turunnya turunnya dia ada di 1 watt oke tadi aku udah pakai di 55 watt yang biasa aku pakai sekarang sampai 60 watt lah kalau yang 0,16 karena itu testnya aku rasa kalau up sama power kita tekan bareng oke tidak ada kalau tombol bawah sama power kita tekan bareng oke itu untuk clear puffnya ya untuk clear puffnya oke bisa dimengerti ya mudah ya bener-bener sangat mudah ini juga warnanya juga menurut aku keren banget sih juga ini nggak terlalu besar tidak terkecil dan oh ya baterainya adalah baterai tanam nanti tidak ada lepas baterai terus bosku untuk kadang-kadang kalau kita beli pot kita tahu ini pin konektornya adalah gold plated ya dia naik turun tak ada pernya gitu nah saran bosku terkadang-kadang kalau kita beli pot pasti kendalanya di sini nih entah itu dia macet nggak mau naik lagi kan udah turun macet atau segala macem dia susah nah kalau kepini ini awet sebenarnya bosku kalau ini modnya ah sorry potnya ini nggak dipakai ya misal ditaruhnya atau lagi posisi di charge ya di charge ini baiknya dilepas bosku kalau misal bosku tidur terus nggak mau pakai dilepas kenapa ini biar awet ya ini biar awet pin konektornya biar awet kadang-kadang soalnya kendalanya memang memang di pin konektor sih jadi susah agak naik turun naik turun itu sampai dia nggak mau balik sampai karatan kadang sampai apa kadang kan juga liquid bosku ngisi di tanknya terlalu banyak dia liquidnya terlalu wah udah nyebar kemana-mana ya kan udah nggak baiknya kalau pas tidur atau mau ngecas dilepas itu saran terus kalau kita lihat di pin konektornya eh sorry pin konektor di tanknya ini bosku ini kapasitasnya itu 7,5 mili gede kan main gede terus kemudian kita lihat ujungnya itu kayak ujung rokok jadi enak kemudian untuk ngisi liquidnya dari mana dari sini bosku ini ada tanda panah nih nggak dibuka tarik tuh nah suaranya kan gitu tadi asik kita tutup lagi nah udah seperti itu aja simpel jadi pemakaiannya nggak nggak ribut-ribut amat gitu sangat simpel-simpel banget jadi nanti kalau bosku setelah ngisi ngisi ini ya nggak kapas tuh liquidnya kemudian diisi diisi di tanknya tunggu kira-kira 10-15 menit bosku jangan keburu-buru kendalanya banyak orang langsung pakai langsung nggak mau nunggu cuma 5 menit itu langsung pakai ya efek sampingnya memang koilnya koilnya biasanya cepat rusak cepat hangus kebakar dan segala macam dan usahakan jangan sampai kering ini isi tanknya jangan sampai habis sekiranya udah kerasa itu apa eh dilihat kok ini ditambah lagi ditambah lagi nggak apa-apa seperti itu bosku trik apa tipsnya seperti itu ya jadi oke ini akan aku isi bosku nanti habis itu eh kita akan coba nikmatin ya nikmatin sensasinya sementara aku ambil dulu liquidnya bosku ini liquidnya aku pakai yang berbau es ya jadi kita akan tahu apakah kalau kita pakai yang dingin-dingin itu juga sensasinya juga akan keluar apa enggak gitu kan gitu kita harus tahu oke lah sudah lumayan penuh sebatas sini ya batas sini garis ini set kita tarik garis lurus rp2 Hai selesai kalau ini rp2 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 gitu doang nrp2 ini 0,4 buat midai nya seperti itu ya kebalik-balik lagi oke pakai nambung sekarang kita coba Pak lebih ini got persiapan tak beresin dulu semuanya rebusku nih jadi setelah aku pikir-pikir ya mendingan ya aku pakai dua-duanya aja jadi aku pakai dua-duanya aja jadi biar rebusku tahu yang aku pasang nih eh koinnya 0,4 yang ini 0,16 bedanya kelihatannya 0,16 0,4 Oke kita pakai yang 0,4 lebih dahulu bosku kita di Watt 35 Watt 35 kelihatan nggak bosku eh semoga muka-muka kelihatan mudah-mudahan kelihatan ini aku Airflow nya buka semua kanan-kiri ya kita coba 35 Watt oke kita coba 40 Watt 40 Watt 40 Watt ya kita coba di 40 Watt asapnya banyak juga jadi asapnya juga banyak 35 sama 40 Watt asapnya sama-sama banyak bosku cuman sensasi liquidnya itu ada di 40 Watt dapatnya di 40 Watt dan ini freebase ya aku tadi pakai liquidnya freebase jadi bukan satnik kita coba di 45 Watt apakah akan berbeda rasanya karena ini kita pakai koin 0,4 bener mulai-mulai berkurang kalau 45 Watt semakin turun coba 50 Watt 50 Watt 50 Watt masih enak yang 40 Watt masih enak yang 40 Watt masih enak yang 40 Watt asapnya banyak asapnya banyak di koin 0,4 oke sekarang kita coba koin 0,0 0,16 kita coba di koin 0,1 kita coba di koin 0,1 kita coba di 40 langsung 40 aja ya mudah-mudahan kelihatan ya bos kita langsung coba di 40 asapnya lebih banyak jadi dibandingkan antara koin 0,4 sama 0,16 sepertinya asapnya lebih banyak yang 0,16 kita naikin ke 50 kita naikin ke 50 kita coba ya 0,16 di 50 kita coba 60 kita coba 60 kita coba 60 ya mulai kerasa sensasinya udah mulai kerasa 60 Watt cuman buat aku sih 60 Watt pas buat aku 60 Watt pras bang 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 jadi bisa tahu karakternya bos gue ini kalau 0,4 tuh tadi ya sensasi manisnya itu ada di 3540 nggak bisa dinaikin wordnya karena kalau udah naik word dia hilang dengan sedikitnya tapi kalau kalau yang 0,16 koilnya itu sensasinya di 60 tuh semakin dapet itu semakin dapat itu seperti itu teman-teman enggak pernah tak saran sampai 7080 jadi kalau seperti ini tuh buat pemulai buat pemulai yang mau belajar ini recommended harganya juga enggak terlalu mahal bisa dikalungin ya karena ini juga nggak tetap kalau nanti bisa beli kalungnya aku kayaknya ada sampel kalungnya coba aku coba ini dulu seperti apa ya seperti ini penampakannya ya bos ini coba kita aku enak ya santai gitu karena bentuknya enggak terlalu kecil ya enggak terlalu gede juga sedanglah paslah kalau aku atau anak pas ngobrol ketemu temen gitu kan lagi diskusi ketemu temen weh apa kabar gimana kabar itu ya enggak terlalu enggak terlalu inilah santai dibuat santai nongkrong ngobrol gitu ya sambil misalnya nih ngobrol ngopi 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 dulu ya ini jadi gitu aja bosku ya jadi eh ini kalau aku sarani sangat recommended kali ya karena foto kita lihat juga ujungnya juga kayak seperti rokok gitu ya enggak terlalu gede seperti RTA yang lain dari kecil itu umurnya kemudian eksklusif juga bentuknya eksklusif enggak terlalu malu-maluin lah jadi nanti bosku kalau bagi pemula ini dengan harga yang sangat terjangkau bisa dapet dua koil dua tank gitu kan jadi kalau nanti yang satu tank yang satu diisi liquid satunya terus kalau misalnya tank yang satunya lagi diisi dengan liquid yang lain itu juga bisa kalau misalnya nanti eh koilnya kira-kira sudah kerasa enggak enak gitu ya tinggal ganti kolnya ini aja bosku yang ini aja ini jadi nanti dilepas ya dilepas beli di toko online banyak kok jangan khawatir banyak ya jadi sementara itu aja dulu ya bosku ya aja mudah-mudahan info ini sangat bermanfaat dan jangan lupa juga like dan subscribe video gua ya jadi tetap salam weh selamat menikmati